Subscribe ke PoinTechno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Oke, jadi sejak di era Windows 10, ini pelan-pelan tetapi pasti ya, Microsoft mulai mengintegrasikan Linux ke dalam Windows. Pertama mereka mengawalnya guys dengan menanamkan bus shell Linux ya ke dalam Windows, lalu disusul dengan menyediakan bus Ubuntu, Fedora, sampai Kali Linux langsung dari dalam Microsoft Store. Dan sekarang ini yang paling epic dan paling mengejutkan ya, Microsoft secara resmi mengumumkan bakal menanamkan full kernel Linux ke dalam Windows 10. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel KepoinTechno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang 3 kejutan Microsoft ya, yang diumumkan di event Build 2019 2 hari kemarin. Jadi yang pertama ini yang paling epic dan juga paling mengejutkan, ini sekaligus menjadi yang pertama dalam sejarah Windows ya, di mana Linux kernel ini bakal ditanamkan langsung ke dalam Windows oleh Microsoft sendiri. Jadi karena seperti yang kamu tahu ya, Microsoft dulu ini kan anti banget sama yang namanya Linux, bahkan pernah juga menyebut sebagai penyakit kanker. Tetapi sekarang jargon Microsoft loves Linux, ini terus mereka gaungkan. Rencananya Linux kernel ini mulai disertakan di Windows 10 Insider sekitar akhir bulan Juni ini, dan kernel Linux yang dipakai ini yang berbasis versi 4.19, yang udah lama ada di stable release. Kernel Linux ini bakal di custom dan ditanamkan langsung ya, ke dalam fitur WSL atau Windows Subsystem for Linux, sehingga ini pengguna Windows 10 khususnya para developer bisa menikmati berbagai tool, dan juga fitur unggulan Linux di Windows 10. Microsoft menyebut fitur ini sebagai WSL 2. Ditanamkannya kernel Linux ke dalam Windows 10 ini, membuat performa WSL 2 meningkat 20 kali lipat ya, lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian developer juga bisa menjalankan lebih banyak tool development, dan juga aplikasi Linux langsung dari dalam Windows. Misalnya aja developer bisa langsung menjalankan docker melalui bus terminal di Windows. Kemudian Microsoft juga memastikan ya, Linux kernel ini bakal terus diupdate dengan fitur dan perbaikan terbaru dari stable branch, dan pengguna ini bisa update dengan mudah langsung melalui Windows Update. Setelah itu guys, Microsoft juga menjadikannya sebagai open source ya, sehingga developer bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan Linux kernel untuk Windows ini. Dan yang kedua, ini selain menanamkan kernel Linux di Windows 10, Microsoft juga mengumumkan Windows Terminal. Terminal ini baru, modern, cepat, dan diklaim sangat efisien, sebagai tool command line dan juga shell. Jadi dari satu terminal, ini kamu bisa menjalankan command, mulai dari command prompt, power shell, sampai juga bus Linux. Dan Windows Terminal ini bakal disediakan melalui Windows Store, jadi bisa terus up to date ya, dengan mudah diupdate melalui Store. Satu hal yang menarik ini, Windows Terminal ini support tab, jadi kamu bisa buka beberapa tab sekaligus, bahkan masing-masing tab ini kamu bisa buka shell yang berbeda. Di dalamnya ini juga nggak cuma sekedar support text aja, tetapi juga bisa menampilkan simbol-simbol yang membuat terminal ini jadi lebih menarik dan penuh warna. Windows Terminal ini bisa dikustom guys, dan menariknya juga file konfigurasinya, ini disimpan ya dalam bentuk text, makin mirip dengan approach yang udah lama dipakai oleh Linux. Dan Windows Terminal ini juga open source, dan versi preview-nya ini bakal dirilis melalui Microsoft Store sekitar pertengahan bulan Juni ini. Kenapa sih Microsoft sekarang ngotot banget ya, mengintegrasikan Linux ke dalam Windows, bahkan sampai menjadikan kernel Linux ini sebagai salah satu komponen Windows. Ini nggak lain karena bus shell ini banyak dipakai guys, oleh developer buat keperluan development ya. Selain itu tool dan aplikasi development yang dibutuhkan oleh developer, khususnya developer yang pakai teknologi open source, ini lebih banyak tersedia di Linux. Jadi mengintegrasikan Linux ke dalam Windows 10, ini penting banget ya buat menarik developer, untuk beralih ke Windows, plus meningkatkan juga experience dari developer, yang udah menggunakan Windows saat ini. Jadi jangan heran kalau Microsoft yang dulu benci, ini sekarang jadi cinta dengan Linux. Dan yang ketiga, ini Microsoft memamerkan fitur baru yang bakal ditanamkan di Edge. Mulai dari fitur collection yang terintegrasi dengan Microsoft Office, kemudian ada juga internet explorer mode ya, untuk kompatibilitas web, yang biasanya webnya enterprise, yang butuh IE ya, untuk bisa dijalankan. Lalu ada juga tracker blocker, yang juga untuk privacy, meskipun ini bukan ad blocker. Dan Microsoft juga memamerkan browser Edge untuk Mac OS. Seperti yang kamu tau ya, browser Edge ini sekarang berbasis Chromium, jadi jangan heran kalau browser ini langsung bisa diinstall, di berbagai platform termasuk juga Mac. Saat ini kamu udah bisa sih download sendiri ya, kemudian install dan nyobain sendiri Edge untuk Mac ini. Linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini. Saya sendiri udah coba, dan bakal rilis reviewnya nanti di video tersendiri ya. So far sepanjang yang saya coba, sampai hari ini ya, browser Edge untuk Mac ini lancar, mulus dan enak banget buat dipake browsing. Tetapi ini masih dalam fase development, jadi ada beberapa fitur yang belum lengkap. Stay tune aja di KPOINTEKNO ya, untuk review lengkapnya. Oke guys, itu dia 3 hal yang diumumkan Microsoft, dan menarik ya buat kita ketahui sebagai konsumer. Sebenarnya masih ada beberapa pengumuman teknologi lain ya, dari Microsoft. Misalnya aja kemampuan Cortana yang baru, untuk menjawab pertanyaan bertingkat, kemudian ada juga HoloLens 2. Tetapi yang lainnya ini lebih cenderung, untuk pengguna di US, ataupun untuk kalangan enterprise aja. Tulis aja di kolom komentar guys, pendapat kamu ya, tentang ditanamkannya, kena Linux ke dalam Windows 10 ini, atau juga pendapat kamu tentang terminal Windows yang baru, dan Microsoft Edge yang baru. Saya Febian dari KPOINTEKNO, pamit dulu, jangan lupa subscribe, biar nggak aku dead, dan sampai ketemu lagi di video TECNO menarik lainnya guys, besok.